Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Salam sukses berkah berlimpah Oke teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan Memberikan edukasi Atau memberikan tips Bagaimana cara Untuk mendemonstrasikan Produk isaura di Lapangannya Bagaimana teknik kita mendemonstrasikan Produk isaura Ketika kita menghadapi prospek Atau calon Mitra kita Oke yang pertama-tama Kita adalah hal Hal yang paling utama Atau paling mendasar kita harus Bisa namanya demo Produk Demo produk Sendiri itu adalah Satu kunci Dimana kita untuk Meyakinkan Atau menunjukkan Bahwa produk isaura ini Adalah produk yang Memang benar-benar Bagus Oke Ada beberapa Uji Atau istilahnya demo Yang bisa kita lakukan Salah satunya Yaitu Dengan cara PH PH tes Seperti ini Ini adalah PH untuk mengetahui potensi hidrogen Biasanya disimpulkan dengan warna Nanti di flip chart nya Atau kit member nya Itu ada Ini adalah tabel Untuk PH Untuk mengetahui PH Nanti saya jelaskan ketika Mulai demo Yang kemudian adalah Petadin tes Petadin tes adalah Untuk mengetahui Bagaimana Produk isaura Bisa Untuk menangkal Radikal bebas Atau untuk membantu Mencleansing Sampah-sampah Atau Toxin-toxin Yang ada di dalam tubuh Nah Kita ibaratkan dengan Bahan Petadin Yang ketunda Berikutnya adalah Boiling tes Boiling tes Ini kita gunakan Apabila kita Mau menunjukkan Kepada costumer Bahwasanya Tidak semua Air alkali Atau air PH tinggi Itu bagus Untuk tubuh Terutama aman Untuk lampung Dan ginjal Kita lakukan tes Namanya Boiling tes Nanti akan Saya tunjukkan Step by step Yang berikutnya Adalah TDS 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 Alat ini Sangat mudah didapatkan Itu biasa di apotek Atau Tempat Tempat Laboratorium Yang menjual Alat-alat Kesehatan Ini ada di Jual TDS Ini adalah Elektrolyzer Elektrolyzer ini Berfungsi untuk Mengetahui Atau Menampakkan Set yang Terlarut di dalam air Ini berkontribusi Atau istilahnya Memiliki Satu paduan Antara TDS meter Dengan elektrolyzer Kalau TDS meter Ini menunjukkan Angka Nilai Satuan per Milimeter Kalau ini Adalah untuk Visualisasi Apa yang sudah terukur Dengan TDS Akan Divisualisasi oleh Elektrolyzer Nanti Ada tabelnya Mengenai warna Yang dihasilkan Dari elektrolyzer Itu bisa Hitam Bisa putih Bisa kuning Bisa agak oren Bisa warna hijau Itu adalah Signal Atau Istilah Rambu-rambu Untuk mengetahui Kandungan apa Yang terlarut di dalam air Nah dari situ Kita bisa mengedukasi Apakah air itu Aman untuk Dikonsumsi Jangka panjang Atau justru malah Memiliki Potensi Untuk terjadinya Masalah Yaitu penyakit Oke Itu adalah Penjelasan singkat Mengenai Apa Yang harus Kita siapkan Untuk peralatan Demo standar Demo lengkapnya Masih ada Demo-demo tambahan Yang lain Demo tambahan Yang lain Seperti Pembuatan PH Menaikan PH air Dengan Sipel Nanti kita akan Tambahkan Yaitu Di Demo tambahan Nah Berikutnya adalah Ketika kita ke lapangan Apa yang harus Kita Siapkan Air Yang jenis Apa aja Yang harus Kita siapkan Yang harus Kita edukasi Ya Ada Tiga Gulungan Orang Dalam Mengkonsumsi Air Ya Ada Orang Yang Menengah Kebawah Biasa Mengkonsumsi Dua jenis air Ya Terutama Di daerah Riau Itu ada Dua jenis air Yang banyak Dikonsumsi Yaitu Air Isulang Atau Air Galon Ya Yang kedua Adalah Air sumur Ya Air sumurnya Masing-masing Dimasak Nah Itu Paling Banyak Dikonsumsi Oleh Masyarakat Nah Kita Nanti Akan Contohkan Misalkan Ketika Kita Ke Lapangan Atau Berkunjung Rumah Maka Hal yang Pertama Adalah Kita Minta Ini Saya Contohkan Disini Air Isulang Ya Karena Disini Sumur Burunya Tidak Bagus Maka Kebanyakan Orang Mengonsumsi Air Galon Saya Contohkan Air Isulang Kemudian Air Brand Nasional Yang Mudah Dijumpai Dimana Ancak Ketoko Apa Pasti Ada Dijual Yang Hampir Menyeluruh Di Seluruh Nusantara Air Nasional Bisa Dipilih Kalau Saya Contohkan Yang Inisial LM Kemudian Yang Ketiga Adalah Air Kita Air Isra Karena Mangsa Bangsa Bagaimana Orang Yang Biasa Mengonsumsi Air Botol Atau Air Mineral Dalam Kemasan Kita Alihkan Menjadi Mengonsumsi Dari Isra Mungkin Nanti Ada Beberapa Air Tapi Saya Tidak Rekomendit Untuk Menjadikan Bahan Dimul Di Lapangan Karena Itu Akan Membuat Kita Boros Cukup Tiga Jenis Air Tiga Sifat Dari Air Ini Walaupun Sama Sama Dia Jenis Akan Tetapi Memiliki Karakteristik Nya Masing Masing Oke Tonton Video Selanjutnya Kita Akan Mulai Membahas Step Pertama Yaitu Mengenai Uji Standar Dua Teknis Closing Yang Cepat Paling Simple Untuk Kita Lakukan Di Awal Kita Silahkan Simak Video Perikul Nya quotes 剧 Tiga Tiga Tiga